Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini Saya akan memaparkan sedikit banyaknya tentang Kisah dibalik pendiri pesantren medular Yang ada di Kabupaten Cianjung Pondok pesantren gelar Berdiri pada tahun 1932 Masehi Oleh Kiai Haji Ahmad Subandi Bin Eyang Hussein Bin Eyang Johar Kadu Pandak Kiai Haji Ahmad Subandi Merupakan mama gelar pertama Beliau berasal dari Kadu Pandak Cianjur Selatan Beliau mondok di pesantren Gentur Warung Kondang Cibaber Yang saat itu Pondok pesantren Gentur Diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Shatibi Atau yang kerap disebut mama Gentur Lalu beliau mondok di pesantren Cibitung Yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Ilyas Atau yang disebut mama Cibitung Lalu menikah dengan Hajah Asia bin Uyud Fatimah Bin Eyang Arnas Bin Nimas Kararangeng Bin Arya Wiratanudatar Cikundur Hajah Asia merupakan Putri pertama dari Kiai Haji Ibrahim Pimpinan Pondok pesantren Peti Condong Cibaber Dari pernikahannya Beliau dikaruniai Tiga orang putri Dan tiga orang putra Beliau wafat Pada delapan Ramadan 1395 Hijriah Atau bertepatan pada Tanggal 14 September 1972 Masehi Selanjutnya Pondok pesantren gelar Dilanjutkan oleh putra Pertamanya Yaitu Kiai Haji Zain Abdus Sonat Atau mama gelar Yang lahir di Peti Condong Lebak Kecamatan Cibaber Kabupaten Cianjur Tahun 1924 Latar belakang pendidikan mama gelar Pada usia 18 tahun Mama gelar Melanjutkan studi di Timur Tengah Selama 4 tahun Setelah selesai studi Beliau kembali ke tanah air Dan melanjutkan mondok Di pesantren gentur Karena mama gelar Memiliki kecerdasan Di atas rekan-rekan lainnya Yang menyebabkan Beliau sangat menonjol Sehingga Abuya gentur Menikahkannya Dengan putri Kiai Haji Abuya Kodir Yaitu Nyimas Ooi Namun Tidak berlangsung lama Karena Umi gelar Wafat Saat mama gelar Melakukan perjalanan Ke tanah suci Lama setelah itu Mama gelar Menikah dengan Hajah Fatimah Atau Umi gelar Yang merupakan Putri Kiai Haji Badruddin Celangkap Tanggeng Dari pernikahannya Beliau dikaruniai Sembilan orang anak Yang terdiri dari Empat orang laki-laki Dan lima orang perempuan Yaitu Terima kasih telah menonton! 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 kepada keluarga, santri dan para muridnya agar selalu melawan hawa nafsu belajar ilmu sebanyak-banyaknya dan jangan meninggalkan sholat berjamaah dan selalu tepat waktu Ulama Masyur dari Cianjur ini wafat pada tahun 1992 Masehi selamat menikmati